Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Dewan Juri Lomba Mendongeng Cerita Nusantara Kabupaten Banyumas dan seluruh pemirsa yang berbahagia perkenalkan nama saya Opsiris Kian Daru dari SD Negeri 1 Bobosan Korwilcam Dindik Purwokerto Utara pada kesempatan ini saya akan memenayangkan sebuah dongeng atau cerita rakyat asli Banyumas kira-kira cerita apa itu ya? hmm ya betul saya akan menceritakan sebuah kisah tentang babat pasir luhur Raden Kamandaka mari kita saksikan bersama-sama ceritanya silahkan menyaksikan Alkisah ada seorang raja dari kerajaan Pajajaran bernama Prabu Siliwangi saat itu tahtanya akan digantikan oleh putranya yaitu Prabu Banyak Catra namun syarat menjadi raja dalam kerajaan tersebut adalah sudah beristri Prabu Banyak Catra Prabu Banyak Catra belum beristri oleh karena itu ia pergi mengembara untuk mencari pendamping hidup saat itu tibalah Prabu Banyak Catra di Kadipaten Pasir Luhur di situ ia menyamar menjadi rakyat jelata dengan nama samaran Kamandaka Pasir Luhur adalah Kadipaten yang dipimpin oleh seorang adipati bernama Kandadaha ia pergi ke Kadipaten tersebut untuk menemui putri bungsu adipati Kandadaha Dewi Cipta Rasa singkat cerita Kamandaka diangkat sebagai anak oleh reksanata patih pasir luhur Kamandaka sangat akrab dengan Dewi Cipta Rasa namun suatu hari keakrapan keduanya dipergoki oleh kakak Dewi Cipta Rasa dan langsung dilaporkan kepada adipati Kandadaha Ayahanda Ayahanda melihat Kamandaka sedang akrab dengan Ananda Dewi Cipta Rasa apa? seorang rakyat jelata? bagi Kandadaha perbuatan perbuatan Kamandaka perbuatan Kamandaka telah merusak Mertabat Kadipatennya karena ia hanya rakyat jelata dan berani bercengkerama dengan anak adipati 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 Kandadaha memerintah patih reksanata untuk membunuh Kamandaka sebagai seorang ayah angkat reksanata ragu untuk melakukan tugas ini tapi tugas tetaplah tugas yang harus dilaksanakan Kamandaka dikejar-kejar oleh prajurit pasir luhur ia terjun ke sungai dan bersembunyi di gua yang ada di dalam sungai tersebut para prajurit lempar batu ke sungai mereka mengira Kamandaka telah mati karena melihat usus hewan mengapung di air yang mereka kira adalah usus Kamandaka dihot itu sus Kamandaka dia telah mati tertimpa batu tadi ayo kita pulang para prajurit kemudian pulang untuk melaporkan kejadian itu kepada sang Adipati Kamandaka terus berjalan menyusuri gua dan akhirnya sampai lagi di Kadipaten pasir luhur selanjutnya Kamandaka tinggal di rumah Nyikarti Sarah seorang janda tak beranak yang pekerjaannya menjual daun pisang kali ini Kamandaka yang bernama asli banyak catra memakai nama samaran baru yaitu si sulap si sulap dikenal suka memelihara ayam aduan yang bernama mercu ia mempunyai teman akrab bernama kirejasa permisi Nyai apakah saya boleh menumpang disini sementara waktu nama kamu siapa boleh saja saya sulap Nyai wah terima kasih banyak Nyai sementara itu Prabu Siwangi di pajajaran gelisah karena banyak catra atau Kamandaka putra pertamanya tak kunjung kembali ia memerintah Raden banyak ngampar adik banyak catra untuk mencari kakaknya Raden banyak ngampar pergi mencari kakaknya ia pergi ke pasir luhur untuk mengabdikan diri ia langsung diangkat oleh sang adipati menjadi prajurit pasir luhur ia memakai nama samaran Raden Sili Warni selang beberapa waktu ada berita bahwa Kamandaka masih hidup adipati pasir luhur mengadakan sayembara untuk menangkap Kamandaka Raden Raden Sili Warni atau banyak ngampar menyanggupi sayembara tersebut ia pergi ke tempat sabung ayam dan bertemu Kamandaka dengan membawa ayam miliknya yang tajinya sudah dipasang patrem keduanya berhadapan ayam milik banyak ngampar melompat saat bertanding patremnya melukai lambung Kamandaka Kamandaka yang kesakitan marah dan langsung membanting ayam itu hingga mati matilah kau ayam sambil membanting ayam tersebut banyak ngampar dan Kamandaka bertarung seru pertempuran ini menewaskan seorang pengikut banyak ngampar banyak ngampar juga pingsan dalam pertempuran ini setelah itu Kamandaka dikejar-kejar oleh prajurit pasir di bawah pasukan Siliwarni daerah tempat pertarungan mereka saat ini dikenal dengan nama Pejokol singkat cerita Kamandaka menerobos hutan hutan yang diterobos Kamandaka sekarang dikenal sebagai desa Bobosan Kamandaka terus melakukan pelarian sehingga berhenti di suatu tempat dan ia berhadapan dengan banyak ngampar banyak ngampar mengeluarkan keris Piai Mojang yang merupakan pusaka kerajaan pajajaran saat itu Kamandaka peget melihat senjata yang begitu ia kenalnya dia baru menyadari bahwa yang ia hadapi adalah Raden banyak ngampar adik kandungnya pertarungan pun batal banyak banyak ngampar menyampaikan maksud kedatangannya ke pasir luhur yaitu untuk menjemput banyak catra untuk dinobatkan sebagai raja akhirnya Raden banyak catra dan Raden banyak ngampar kembali ke pajajaran ternyata tidak hanya banyak catra yang menjadi calon pengganti Prabu Siliwangi namun ada juga Raden banyak gelabur putra dari istri kedua Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi mengadakan sayembara siapa yang dapat membawa 40 putri kembar maka ialah yang akan naik takta untuk menunaikan tugas tersebut Raden banyak gelabur pergi ke arah barat dan Raden banyak catra pergi ke arah timur yaitu pasir luhur banyak catra diirimi oleh dua abdinya yaitu Ki Gede Kolot dan Hima U sesampainya di kaki Gunung Selamet ia mendirikan pada pokan yang bernama Batur Agung ia pergi ke arah timur pasir luhur yaitu di dekat Sungai Logawa dan Sungai Mengaji disitu ia bertapak karena ketekunannya dalam bertapak ia mendapat baju ajaib yang jika dikenakan maka ia akan berubah menjadi seekor lutung banyak catra pergi ke pasir luhur dengan wujud lutung saat ia bertemu Dewi Cipta Rasa Dewi Cipta Rasa mengetahui bahwa ia adalah Kamandaka yang ia kenal Kamandaka itukah engkau iya benar ini aku Dewi kemudian dipeliharalah lutung itu lutung itu dikenal sebagai lutung kasarung lutung itu sewaktu-waktu akan berubah menjadi wujud aslinya ketika ia melepas baju ajaibnya sementara itu Raja Pulebahas melamar Dewi Cipta Rasa Dewi Cipta Rasa merasa ragu untuk menerima tawaran itu karena ia telah merasa jatuh cinta kepada Kamandaka Kamandaka pun merencanakan sesuatu sesuai saran Kamandaka Dewi Cipta Rasa menerima lamaran Raja Pulebahas dengan dua syarat syarat pertama Raden Pulebahas tidak boleh membawa prajurit dan persenjataan syarat kedua adalah lutung yang ada di samping Dewi Cipta Rasa tidak boleh diganggu Raja Pulebahas menyetujui syarat tersebut pernikahan pun berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan saat kira pengantin lutung kasarung menemani Dewi Cipta Rasa Saat Raja Pulebahas berbas menemani lutung lutung tersebut menerkamnya Raja Pulebahas terkejut dan berusaha melawan lutung itu namun lutung itu melumpuhkan Raja Pulebahas dan menikamnya hingga Dewa Pesta pernikahan menjadi geger Adipati Kandadaha menjadi gusar karena lutung itu mengacaukan pernikahan putri bungsunya namun di waktu itu lutung melepas pakaian ajaibnya dan ia berubah menjadi Kamandaka atau Raden Banyak Catra Adipati Kandadaha terkejut karena lutung itu sebenarnya adalah putra Prabu Siliwangi akhirnya hubungan Raden Banyak Catra dan Dewi Cipta Rasa Direstui oleh Adipati Kandadaha Keduanya pun menikah dan hidup berbahagia bagaimana pemirsa menarik bukan ternyata kita tidak boleh membeda bedakan setiap serata dan derajat manusia demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan bila banyak salah saya memohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh